Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kita jogging pagi yuk di daerah Jakarta Timur nih. Ada yang tau kita dimana? Tonton videonya sampai habis ya, lokasinya di akhir video. Sebelumnya subscribe ya, dan like video ini ya, dan nyalakan loncengnya juga. Temen-temen biar kalian tau aku kemana aja, kita parkir motor dulu nih. Di sini mobil masuk juga teman-teman, tapi gak banyak, parkirnya gratis, tapi ada yang nunggu di depan. Kalian bisa kasih sedekah seikhlasnya buat yang jaga ya. Olahraga di sini masuknya gratis, karena masih milik pembeja Jakarta. Jam operasionalnya jam 6 WIB sampai dengan jam 17 WIB ya teman-teman. Mungkin belum banyak yang tau, ini bukan destinasi wisata terkenal. Tapi tempatnya oke banget buat kamu yang suka jogging. Lokasinya ada di kawasan Pasar Reboa, tepatnya di Kelurahan Pekayon. Cara nyampe ke sini gampang banget, kalau kamu dari Jalan Raya Jakarta Bogor. Tinggal belok ke Jalan Cibubur, terus belok lagi ke Jalan Tipar. Taman ini kayak semacam rahasia tersembunyi di tengah-tengah Jakarta. Gak banyak yang tau tentang tempat ini, kecuali mungkin para warga sekitar. Kenapa? Karena lokasinya gak langsung di pinggir Jalan Raya, jadi agak tersembunyi gitu. Oh iya, taman ini juga masih terbilang baru, dibuka Januari tahun 2020 lalu. Loh, meskipun gak gede-gede banget, taman ini punya lahan seluas 8.250 meter persegi. Ini pintu masuknya teman-teman masih pagi jede dan sampahnya belum dibersihkan mungkin. Tempat ini dilengkapi dengan fasilitas yang cukup lengkat buat olahraga pagi atau buat kualiti tim sama keluarga. Dahulunya adalah sebuah lahan kosong tak terurus dan dipenuhi semak belukar. Lokasinya berada di bidir Kalici Pinang yang ditumbuhi semak serta ilalang. Malah, di lokasi itu banyak bersemayam ular berukuran besar. Di sini ada amfiteater terbuka tempat untuk pertunjukan hiburan dan pertunjukan seni. Bisa dipakai warga sekitar, atau kalau yang punya event, bisa minta izin sama pengelolanya. Ini kalau hari Minggu pakai buat olahraga buat bulu tangkis atau apa aja. Atau buat senam ibu-ibu, bisa juga nih. Di pinggirannya ada tempat duduk yang berundak-undak. Di sebelahnya ada lapangan futsal juga bisa dipakai sama anak-anak. Ini area jogging tracknya, kamu bisa mengelili taman ini dengan aman tanpa takut kena kendaraan. Bisa sambil menghirup segarnya odara pagi minim polusi. Dulu lapangan bola di Jakarta sempat hilang, sekarang nggak usah bingung. Di taman-taman udah, ada fasilitas futsal gratis buat anak-anak. Taman bermain anak juga udah pasti ada fasilitas wajib di taman di Jakarta. Anak-anak sekarang bisa main di taman ditemenin orang tuanya, jadi jangan main gadget terus. Ini playground-nya seru juga, ya ini ada lahan pasirnya juga. Tapi sayang pasirnya banyak kotoran kucing hehehe. Ini fasilitas lain juga yang bisa dipakai sama anak-anak. Yang biasa ada di taman Jakarta, yaitu fitness area outdoor. Nggak banyak tapi lumayan ya, bisa buat olahraga tipis-tipis. Taman ini juga termasuk taman maju bersama yang diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Bapak Anies Baswedan. Di sini juga bisa buat piknik, sambil gelaran tiker duduk di sini. Atau mau dirumputan juga bisa, tapi di sebelahnya itu aliran Kalici Pinang dan rumah warga ya teman-teman. Ini lokasinya di Taman Gelonix alamatnya. Jalan Tipar, Tirekti 2 RW 7, Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur. Kalau ini buat lihat sunset atau sunrise keren juga sore-sore sambil nongkrong. Oke teman-teman segitu dulu nanti, lihat video aku lainnya ya. Komen di bawah pengalaman kalian ke taman ini ya. Subscribe, kasih jempol, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Komen di bawah pengalaman kalian.